Kalau keterkaitan sama pembelajaran di ekonomi Sariah ya Kak, pasti ada Suci kan Kak kerja di bank BTPN Sariah Itu disitu belum ada pegangan sama sekali Ada interview user sama BM yang langsung terjun ke penempatan Itulah manajernya mempertahankan Suci Jadi pihak kantor jadi itu mau menunggu sampai ijasa sama SKTLnya itu keluar Nunggu? Iya, ditunggu Kak Ditunggu? Ditunggu Sampai SKTL keluar, baru Kak Suci mulai kerja gitu? Enggak, tapi Suci itu udah kerja duluan Udah kerja duluan, walaupun gak punya SKTL, belum punya nih ya Belum punya Wah luar biasa Sebagai community officer, Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat UPU Halo Nah kembali lagi nih di channel kesayangan kita Channel Youtube Universitas Potensi Utama Dan masih di podcast Sobat UPU Nah masih bersama saya nih ya Host kalian untuk hari ini Yaitu Nurul Iza Lubis Nah sebelum saya masuk nih ke episode kali ini Saya mau mengingatkan teman-teman atau Sobat UPU di rumah Maupun di mana saja berada Tetap menjaga kesehatan terutama di masa pandemi begini ya Nah itu selalu mengikuti protokol kesehatan Yaitu memakai masker, mencuci tangan Dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain Baik, nah Tanpa memperpanjang waktu Di depan saya ini Sudah ada kakak cantik nih Nah kakak cantik Mungkin bisa diperkenalkan sama teman-teman atau Sobat UPU di rumah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suci Lestari, alumni dari Universitas Potensi Utama Kapuradi Ekonomi Syariah Berarti dari Prodi Ekonomi Syariah Baik, berarti alumni Iya Luar biasa Nah Kenapa kira-kira kakak Suci memilih Prodi Ekonomi Syariah Kenapa Suci memilih prodi Ekonomi Syariah Karena Suci kan kak dari SD itu sukanya jualan gitu Sampai SMP, SMA kan juga jualan Bahkan juga jualan kan Jadi pas pula selesai SMA Suci mendaftarkan ke UPU Kok ada ke Prodi Ekonomi Syariah gitu kan Jadi kan sejalan sama hobi itu ya kan Jadi Suci disitu lebih ingin tahu lagi Perkembangan Ekonomi Syariahnya itu Atau mau mendalami lagi kan gitu kan Jadi Suci itulah jadi ngambil di Ekonomi Syariah Di Universitas Potensi Utama ya Jadi kan saya itu kan kemarin Di episode sebelumnya Sudah bicara-bicara juga nih kan Ngobrol-ngobrol sama Pak Abror Kenal sama Pak Abror? Kenal ya Di klip Pak Prodi di Ekonomi Syariah Iya benar Nah ini saya sudah ngobrol-ngobrol Sudah banyak wawasan juga nih Tentang Ekonomi Syariah Sudah diperkenalkan juga tentang Prestasinya, perkembangannya, sejarah Serta fasilitas yang ada Nah mungkin Kak Suci bisa ceritakan juga nih sedikit Tentang pengalaman Kak Suci Ketika menjadi mahasiswi di Prodi Ekonomi Syariah Di Universitas Potensi Utama Iya Senang sih Kak gitu Karena kan jumpa teman-temannya Pas bulat yang sejalan dengan Suci gitu kan Dari itu kompak dia di kelas gitu Iya iya Oh berarti kompak ya Apalagi Nah gitu dosanya-dosanya kan gitu juga Gimana ya Cara mengajarnya itu Langsung tercerna Atau langsung ketangkap sama Pak asiswi Bisa diterima ya Terutama ke Menurut opini nya Kak Suci sendiri Itu bisa diterima Diterima ya benar Maksudnya apa ya Nyambung gitu ya Nyambung ya benar-benar By the way Kan Kak Suci ini alumni Setambuk berapa kemarin itu Kak? Setambuk 2015 Berarti setambuk pertama ya? Iya Setambuk pertama Berarti Kak Suci nya tamatnya kapan? Itu di akhir bulan 12 tahun 2019 Tahun 2019 Berarti ini senior lah ya Senior di Prodi Ekonomi Syariah Iya kak ya Iya lah berarti kan senior ya kan? Kakaknya nih Iya benar Karena kan setambuk-setambuk pertama Bersama dengan teman-teman yang lain Berarti Gimana tuh perjalanan Kak Suci Selama mungkin Ketika di Ekonomi Syariah Sama teman-teman Mungkin semester-semester akhir kali Boleh diceritakan sama teman-teman Sopat Upu? Ya itu kak ya dapet senengnya Ya dapet susah ya Ya suka dukanya Karena kayak PKL dulu pun Ya kan berbarengan gitu kan Ya itu saling kompak Udah kayak gitu pas masa pengerjaan skripsi ya Disitu ya bareng-bareng juga Sampai pernah tidur nginep di rumah suci pun pernah juga kak Karena kan pengerjaan skripsi gitu kan Oh luar biasa Karena saling membantu juga Namanya belajar juga otodidakan kak Kalau salah ya ulang-salah Berarti seperti apa ya Saling melengkapi gitu Sama teman-teman ya Mungkin kak Suci ini ada teman-teman yang memang akrab juga gitu ya Sampai sekarang masih komunikasi? Masih Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Jadi Alasannya kak Suci Memilih prodi ekonomi syariah Terutama di universitas potensi utama itu Salah satunya karena memang hobinya Jualan Jualan Atau bisnis gitu ya Dan gitu Mau juga mendalami tentang ekonomi syariah Sesuai dengan syariahnya gitu ya Ya kak Ada lagi gak kira-kira motivasi lain Mengambil ekonomi syariah ini gitu Ya karena kak mana ya kak Karena kan Suci dari SD pun udah hobi jualan Udah kayak gitu Mama sama bapak kan juga berdagang Oh jualan juga Iya jualan juga Usaha juga Jadi Usaha apa itu? Jamu kak Oh jual jamu? Iya Nah jadi Kayaknya lebih enak itu sebenarnya kerja memindus waktunya sendiri Daripada kan kerja sama orang Iya kita bosnya Iya 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 Oh gitu Berarti salah satu motivasi juga Karena orang tua tadi ya Ngeliat orang tua Yang walaupun sudah berusia Berumur Punya pengalaman Tapi masih mau berusaha Gitu ya kak ya Luar biasa Nah Batika kak ini alumni Dan apa namanya Sudah punya pengalaman Selama di prodi ekonomi syariah Ya kan Ini saya tengok nih Kira-kira ada Kostumnya nih Ini apa ini? Mulai dijelaskan kak Ini Suci kan kak Kerja di bank BTPN syariah Oh kak Suci kerja di bank BTPN syariah Wah luar biasa Jadi mulai kapan tuh kak? Itu mulai bulan 2 tanggal 6 2020 kak Baru nih ya? Enggak neng satu tahun Iya Wah luar biasa Berarti Ada prosesnya lah nih ya kan Dari mulai alumni Jadi alumni ya kan Baru Menunggu untuk Penerimaan tadi Nyoba-nyoba Ya kan Kasih CV kemana-mana Mungkin gitu ya Atau mungkin kak Suci Bisa ceritakan Sama sobat upuh Di rumah Dimana pun berada Terkait proses tadi tuh nih Proses dari mulai kak Suci Sudah selesai ya kan Selesai jadi Mahasiswi ekonomi syariah Di Universitas Potensi Utama Nah itu setelah selesai dari Universitas Potensi Utama Itu Suci kak Awalnya jualan Oh jualan Buka usaha di rumah Itu kayak jualan Jajanan anak gitu lah kak Ya bakso gorengan Gitu nugget Jajanan anak-anak gitu kan kak Pisang crispy gitu lah Jadi karena Di masa-masa Ya kayak gini lah gitu kan Jadi kan itu agak Sulit sih gitu Agak berkurang gitu kan kak Jadi Suci itu Memilih kerja Gitu Tadinya memang Apa namanya Keinginannya tuh terus Jualan aja gitu Iya Oh cuman karena pandemi Daya beli masyarakat juga Memang mengurangkan Menurun Kita gak bisa Apa namanya ya Membawangin diri sendiri lah Memang di keadaan pandemi gini Ekonomi lagi Merosot Ya kan Jadi Terus Nah itu Suci Coba-coba kan buka Instagram Tapi pertama itu Suci nanya dulu ke temen Kamu kerja dimana Gitu kan Di bank BTPN Sari Itu kayak mana sih Gitu kan Diceritakan lah Sama dia Kayaknya kok menarik Gitu kan kak Jadi Suci buka-buka Instagram Disitu ada sih Banyak kan Yang ke BRI Mandiri Kalau gak salah KBSM gitu kan Cuman Suci lebih milih Ke BTPN Iya Karena kerjanya itu Kayaknya menantang Gitu Karena kan Suci orangnya Gak mau diem Iya Karena disitu Nampak sih Kayaknya ligat gitu Ligat suci nya Iya Iya kak Karena kan disitu Dengar dari cerita dari temen Itu kan kak Itu Kalau Mengambil Pembiayaan ibunya Kan ini kan kami disini Itu kan memberikan Pinjaman sama ibunya Memberikan pinjaman Atau pembiayaan itu Nasabah yang mau Buka usaha Atau menambah usaha Gitu kan Ini kak Perjalanannya pun juga Kadang lewati Kalau pas hujan kan Kami tuh gak bisa berhenti Karena kan ada jam-jamnya Itu pertemuan Sama ibu-ibunya Oh iya Iya Udah kayak perjanjian gitu Kan udah diatur kan Jadi ya kalau hujan Ya lanjut aja gitu Kayak kemarin Pernah lewati banjir Pernah Kan ini kerjanya ya Di lapangan Ya gitu lah Gitu ya Kayak Sawit-sawitan dilewati Semua dilewati Iya Nah jadi Prosesnya kak Suci tadi Itu gimana tuh Setelah Tanya temen Lihat Instagram Gitu kan Nah itu gimana tuh Nah ketika waktu itu Sudah apa namanya ya Memang memantapkan diri Memang mau Kerja aja kan Nah itu gimana ya Nah itu Nah itu disitu Suci Pas pula cepet kan kak Kena panggilan itu disitu Belum ada pegangan sama sekali Jadi itu disitu Ijasa belum keluar SKTL juga belum keluar Rezeki ya Karena namanya udah rezeki Ya itulah tadi kan Jadi Ditanyain Di interview kan Banyak itu tes-tesnya Iya Nah dan rupanya kan Karena nunggu lama Pihak kantornya itu Kayaknya gak mau menerima gitu Cuman kan Karena Suci ada interview user Sama BM nya Langsung terjun ke penempatan Itulah manajernya mempertahankan Suci Gitu Jadi Pihak kantor Jadi itu mau menunggu Sampai ijasa sama SKTL nya itu keluar Nunggu Iya ditunggu kak Ditunggu Ditunggu Sampai SKTL keluar Baru Kak Suci nya mulai kerja gitu Enggak Tapi Suci itu udah kerja dulu Udah kerja dulu Walaupun gak punya SKTL Belum punya nih ya Belum punya Wah luar biasa nih Jadi pas udah keluar Ya langsung disken Langsung dikirimkan ke kantor So no problem lah Pokoknya ini pertahankan Kak Suci ini Gitu ya kan Karena mereka mungkin melihatnya Kak Suci nya itu giat gitu ya kan Mungkin kak Bisa jadi Bisa jadi ya Luar biasa Itu tadi Karena mungkin kemauan tadi ya Kak Suci ya Semuanya itu Alah bisa kena Mau gitu Alah bisa kena biasa Karena Kak Suci nya juga memang Udah gak bisa diam aja nih Karena ngeliat jualan itu tadi Karena masa pandemi Jadi Kak Suci beralih ke bekerjaan Jadi semuanya itu Gak ada yang gak mungkin ya Kak Suci ya Bener ya kan Luar biasa nih Kak Suci Saya malu jadinya Nah Berarti Kak Suci tadi Luar biasa Sampai ditunggu nih Saya masih kepikiran ke situ nih Oke Di BTPN Syariah Nah BTPN Syariah Sebagai apa nih Kak Suci? Sebagai community officer Community officer atau CO Oke Bisa diceritakan Mungkin dijelaskan sama saya Dan juga sama teman-teman Atau sobat upu nih Nah community officer itu Kerjanya di lapangan Kerjanya di lapangan gitu kan Karena kan perempuan semua Kak Karena kan disitu udah Memang kebijakannya Iya dari kantor itu kan perempuan semua Semua Juga kumpulannya juga ibu-ibu semua Gak ada yang cowok Ataupun bapak-bapak gitu kan Oh gitu Berarti enak juga ya Ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu Ini kan benar-benar heboh-heboh ya Suka bercanda Iya Jadi Terus gimana tuh proses kerjanya Iya gitu Kak Karena kan kita itu kan memberikan Pembiayaan sama ibu Yang mau buka usaha Ataupun menambah modal kan Jadi itu Setiap pertemuannya itu Kak dua minggu sekali Dua minggu sekali Jadi untuk menyebut Pembiayaan ibunya Itu kayak ada jadwal-jadwalnya gitu Iya Kak Ya disitu Ya gitu lah pertemuan sama ibunya Dikumpulin kan ibunya Yaitu ya Sesuai dengan prosedur kantor Ada doanya Oh Ada Kayak CCO-nya Iya-iya Kayak Arisan juga bisa Gitu lah Nah ini apa ini Kak Suci Ini fotonya nih Kegiatan Iya kegiatan KSI dari kantor Dari kantor Iya itu Sumatera 6 Itu pas KSI itu apa itu ya Kak Kayak kumpulan Gabungan gitu Kak Dia setiap Semua ini Area atau MMS Kalau Suci kan MMS Simpang 4 Itu masih banyak lagi Datuk Bandar Air Batu DBT Banyak itu bergabung semuanya Di sini Kegiatan ini Ini kayak rutinitas juga lah Iya Karena kan semua itu Difasilitasi oleh kantor Karena di BTPN Syariah juga Itu bukan cuma Ada acara gini doang Karena kami juga ada Dikasih fasilitasi Itu jalan-jalan Makan-makan Makan-makan Itu ya dari semua Dari kantor Asik ya Seru ya Iya Kak Nah ini juga rame banget nih Ini yang community officer nih Iya Semua Tapi ada BM nya juga Kak Yang ini BM Suci pertama Yang ada masker Yang ini BM Suci kedua Oh Luar biasa ya Yang gak pake jilbab itu Namanya Santi Siotang Nah itu BM Iya BM BM itu apa tuh Kak Suci? Manager Kak Oh iya Managernya Oh iya iya Berbawur semua ya Sesuai semanager Iya Kalau yang pake jilbab itu Manager Suci yang sekarang Sekarang Iya 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 Itu namanya Bunda Nerayani Kami sering manggilnya Bunda Bunda Iya biar akrab juga ya Emang akrab kayaknya ya Akrab Kak Karena kan semua disitu tim Jadi Walaupun karena kami kan tiap bulan itu ada target Jadi ya Semua ya harus kerjasama Kerjasama Enggak ada yang menduani Gitu-gitu ya kan Tapi kalau seandainya Kan itu ada keluar kayak Maturity gitu kan Kak Maturity tuh nasabah-nasabah yang mau lanjutan Untuk ikut pembiayaan kan Ya kalau seandainya disitu yang namanya keluar yang banyak Ya disitu juga Itu targetnya juga banyak Cuman kalau kekurangannya saling membantu Gitu Kayaknya Udah gitu Kayaknya Kak Suci ini orangnya enjoy Bekerja gitu ya kan Memang kalau udah kita Cemplung di suatu bidang Ya memang harus fokus ya kan Kak Nah gitu juga sama Teman-teman atau sobat upo di rumah Mau bidang apapun yang kita ambil Tetap fokus Dan ini Ini udah bukti loh Luar biasa Alumni-nya pro di ekonomi syariah Sudah bekerja di BTPN syariah Sesuai linear dia Nah Apa namanya ya Jadi kalau community officer itu Kalau kerjanya itu Pakai tim gitu Tim atau Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Kak Cuman kalau pas di Wisma Baru tim Tapi kalau udah keluar ya Masing-masing Oh gitu Kecuali pencairan baru ada pendampingnya Karena kan kalau pencairan harus ada pendamping Selama Selama bekerja di BTPN syariah Ada gak kira-kira apa ya Kendala yang pernah Kak Suci hadapi Gitu yang Challenge juga nih Buat Kak Suci nih Ada gak kira-kira Atau sampai sekarang ini masih ya Enjoy-enjoy aja Enjoy aja sih kan Karena Suci orangnya gak peduli sih Di situ orangnya bodo amat aja Positif aja kayak nyanyi Karena pernah pas masih baru masuk itu mungkin Ujian mental kali ya Karena Ada itu sih sama temen gitu kan Cuman Suci ya Suci pikir-pikir ya ngapain Bodo amat gitu Kalau dipikirin kan ya Ada permasalahan lah ya Ya biasa tuh Memang mungkin kan Namanya kita tempat baru ya kan Kak Suci ya Tapi ya kalau sekarang Alhamdulillah sih Kak Ya kalau udah siap kerja Ya masuk kamar Ya dengan kesibukan sendiri aja Oh gitu Iya lah Masing-masing punya Punya porsi-porsinya gitu ya kan Karena memang gak peduli sih Kayaknya Kak Suci ini Positif aja Karena orangnya Sendiri-sendiri aja pun belum tentu Belum siap ya kan Iya bener-bener Belum beres ya kan Masa bodo aja Iya betul itu Kak Suci Makanya sampai bertahan sampai sekarang gitu loh Kak Tapi saya masih terpikir dengan itu sih tadi Manager aja Minta Kak Suci nya Ditunggu gitu kan Iya memang ditunggu Kak Luar biasa Itu pun manajernya bilang Pas udah Suci jalan satu tahun Kalau gak salah Karena Dibilangkan dulu pun Kamu Suci gitu kan Sebenarnya gak diterima di BTPN Karena kamu belum SKTL yang belum keluar Biasanya kan itu gak bisa Gak bisa Cuman karena Kakak lihat kamu Orangnya seperti ini Katanya Jadi Kakak yang minta Untuk mempertahankan Gitu Itu kan sesuatu yang Apa ya Ya pasti Orang tuanya Kak Suci Bangga banget tuh Kan gitu Di masa sekarang ini Ya kita gak bisa Apa ya Gak bisa gak bilang Ternyata Cari kerja itu memang susah Tapi Iya sulit ya kan Cuman Kalau kita memang ada kemauan Pasti bisa Beneran Dan juga didorong dengan doa orang tua tadi ya Luar biasa Kak Suci Saya salut sih sebenarnya Oke Kak Suci Kita cerita tadi Tentang BTPN Sedikit kan Sama dengan Pengalaman Serta Apa ya Motivasi Kak Suci Memilih Prodi ekonomi syariah Nah Mungkin saya bisa juga Tanyakan sedikit nih Terkait Ada gak selama Kerja Kak Suci Itu keterkaitannya Dengan Apa ya Pembelajaran yang waktu Kak Suci Jalani di Prodi ekonomi syariah sendiri Gitu Ada gak keterkaitannya Jadi teman-teman Sobat ukus Mau tahu kan Kalau keterkaitan sama Pembelajaran di Ekonomi syariah Ya Kak Pasti ada Karena kan kita syariah juga Jadi setiap Mau pencairan Itu harus pembacaan Akad dulu Dan itu sudah dipelajari ya Sudah Kak Oh luar biasa Jadi Bermanfaat apa yang kita dapatkan Di Iya Di Kuliah itu Iya benar Liniar itu Memang enaknya liniar itu Itu ya kan Jadi apa yang kita pelajari Itu diadaptasikan Ketika Bekerja Kan gitu ya Luar biasa Suci Nah Jadi Ketika Masuk di BTPN syariah Ini udah berapa lama nih Sekarang nih Berarti Setahun Sudah jalan Satu tahun Setengah lah Kak Hampir lah Belum sampai Iya Kayaknya udah Udah lama banget Kayaknya Kak Suci nya Di BTPN syariah Gitu ya kan Nah Apa namanya Dari mulai Dari Dari mulai selesai Jadi mahasiswi Sampai Dapat bekerja itu Berapa lama tuh Tahapnya tuh Tahapnya Alhamdulillah Kak Karena rejeki Suci ya kan Itu gak lama Karena kan Suci Selesai Atau apa Wisuda itu kan Bulan 12 2019 Nah disitu Suci langsung kerja Di bulan 2 Tanggal 6 Jadi cuma Sebulan aja Luar biasa ini Langsung Gak lama berarti ya Enggak Kak Tunggu apa lagi Sobat Upu Ini sudah Pembuktian Alumni nya Prodi Ekonomi Syariah Gak lama Setelah jadi alumni Alhamdulillah Mendapatkan Pekerjaan Yang dimana Manajernya sendiri Yang nahan Walaupun Belum punya SKTL Pada saat itu Tetapi Diperjuangkan Nah diperjuangkan Untuk tetap bekerja Iya kan Luar biasa Luar biasa Nah itu semua tadi Karena kemauan ya Iya Kak Iya bener Karena kalau gak ada kemauan Pun sama aja Kemauan Sabar Usaha juga Usaha Ya kan Ligat Apalagi Doa orang tua itu tadi Iya Yang pertama ya memang itu Kak doa orang tua Nah Jadi Apa namanya Kak Kak Suci Kira-kira nih Kira-kira nih Kalau memang Kalau memang Eh ini Kak Suci Gak jualan lagi dong berarti Kalau jualan Jualan Kak Karena Suci Masih Luar biasa Jadi kerja juga Di WTPN Syariah Jualan juga Iya Tapi Suci itu Nanamkan modal aja Sama orang Orang yang ngejalanin Jadi Suci ya Ya udah Cuma nanamkan Modalnya aja Cuma ngambil Persen lah Iya pokoknya Bos lah Iya bos lah Alhamdulillah Kalau menjadi bos Amin Iya bener Kan bos itu Kita nanamin modal Ya kan Tinggal nunggu hasil Yang bekerja mereka Kan gitu kan Eh luar biasa nih Berarti Apa namanya ya Kak Suci itu Juga Punya usaha sendiri Bisnis sendiri Tapi juga Bekerja di kantor Kan itu Aduh udah lah Gak tau Payah bilang Memang saya jadinya Memang orangnya Kayak mana Kayak memang gak mau diem Gitu Ini Kak Suci kayaknya Udah insyaallah Sukses ya Kak Suci Amin Amin Saya salut beneran Nah Kak Suci Mungkin Ini kan Apa namanya Tadi walaupun Kak Suci Ada motivasi sedikit lah Tapi mungkin bisa Sama teman-teman Mahasiswa Mahasiswi sekarang Yang ada di Prodi Ekonomi Syariah Mungkin ada pesan-pesan Gitu sama mereka Kak Suci Atau Biar mereka termotivasi juga nih Seperti Kak Suci nih Jangan Jangan takut Gitu kan Jangan Jangan apa ya Mundur gitu Walaupun gak bisa sekali Coba lagi gitu kan Kak Iya kan Karena ya optimis aja sih Kalau ya Positif tadi ya Ya coba lagi Kayak kerjaan skripsi itu kan Gak ada Itunya Salah Ujinya ya dicoba lagi Coba lagi Sampai bisa gitu pula Kalau kita mau kerja ya Coba dapat kerja ya Disitu belum keterima Ya cari yang baru Belum keterima Ya cari yang baru Dan rezeki orang masing-masing Berbeda Karena kan kita gak tahu Rezeki kita kayak mana Berarti Kak Suci Ini luar biasa Kak Suci menerapkannya Seperti Apa Data tadi ya Data yang mau di uji Gitu ya kan Data yang mau di uji itu Seperti penelitian Berarti ketika data itu gagal Atau tidak valid Ya coba lagi Gitu ya Atau mungkin cari data lain Atau mungkin cari Apa ya Cara lain Metode lain gitu ya Agar supaya bisa Bisa Dan pasti akhirnya pasti Bisa Luar biasa nih Sobat upu Kak Suci Jiwa muda Jiwa bisnis Udah punya penghasilan sendiri Eh Nana modal lagi Untuk bisnis lainnya Kan Alhamdulillah Masya Allah Nah Kak Suci Apa namanya ya Kira-kira Untuk sobat upu Di rumah sana Ada gak kira-kira Kata-kata terakhir Sebelum kita tutup nih Acara kita hari ini Gitu Ya untuk teman-teman Yang seangkatan suci Ataupun adik-adik kelas Jika yang mau cari kerja Ya usaha aja terus gitu Karena kalau rezeki pun Kalau gak usahanya Gak akan menghampiri kita Gitu kan Jadinya kita tetap usaha Sampai benar-benar Memang Pas cocok sama di bidang kita Dan Di skill kita gitu Kalau kita pun kerja Gitu kan Kalau gak di skill kita Gak di bidang kita Juga Sama aja Pasti gak bertahan lama Iya benar-benar Jadi Apa namanya Jangan takut Gitu ya Positif aja Kayak saya gitu Saya positif aja Iya Apa Katanya orang Pasti-pasti berbeda-beda Opininya orang Pasti berbeda-beda Nah tapi Kita tetap Satu gitu Jadi kayak Kak Suci tadi Tucuik aja Gitu Bodoh amat Iya memang Orangnya memang Gak peduli sih Gitu Kak Karena ya memang Kan urusannya masing-masing Dia punya Urusan tersendiri Suci juga punya Urusan tersendiri Iya benar-benar Jadi masing-masing aja Porsinya ada ya kan Ini kayaknya Kak Suci Kalau Saya bisa bayangkan nih Ngomong sama ibu-ibu Kayaknya heboh juga gitu ya Bawaannya asik Gitu ya Luar biasa Berarti Minggu depan Sudah ada jadwal lagi nih Sudah kan Sudah Mau ketemu sama ibu-ibu lagi Iya luar biasa Nanti salam ya Sama ibu-ibunya Dari Nurul ya Dari podcast Sobat Upu Gitu ya Nah baik Mungkin banyak lagi Yang saya mau pertanyakan Namun karena Durasi Maka kita Sampai disini dulu ya Kak Suci ya Mudah-mudahan nanti Ada segmen-segmen Atau episode berikutnya Kita ketemu lagi Ya Insya Allah Terima kasih banyak Kak Suci Sehat selalu Sukses selalu Insya Allah Baik teman-teman Sobat Upu Di rumah Maupun dimanapun berada Terima kasih Karena menonton Episode Podcast Sobat Upu Pada hari ini Terima kasih kembali lagi Sekali lagi Kak Suci Semoga teman-teman semuanya Atau sobat-sobat Upu semuanya Selalu sehat Dan jangan lupa Untuk selalu Melakukan protokol Kesehatan Yang sudah diberikan Baik Jangan lupa Di like Share Comment Channel Youtube Universitas Potensi Utama Khususnya di podcast Sobat Upu Dan teman-teman Sobat Upu juga Boleh berikan ide-ide Bernas kalian nih Untuk keberlangsungan Di channel Universitas Potensi Utama Mungkin ada teman-teman Sobat Upu Yang mau berikan Ide-ide lainnya Mungkin Untuk education Atau entertainment Nah Baik Mungkin sampai disini dulu Terima kasih sekali lagi Untuk Selesai Dalam menonton kita Pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bye Bye